Intro Aktor Song Joong Ki menceritakan momen reuni dirinya bersama artis Jon Yeo Bin lawan main di drama Vincenjo Mereka bertemu saat menghadiri Pusat Internasional Film Festival atau BIFF 2021 Song Joong Ki menoleh ke arah belakang saat sedang berjalan di red carpet BIFF 2021 Ia menoleh ketika mendengar nama Jon Yeo Bin dipanggil Saya tiba lebih dahulu, saya melihat karena mendengar artis Jon Yeo Bin dipanggil Banyak penggemar menyambutnya, mereka mengatakan Vincenjo sedang melihat Chayong atau Jon Yeo Bin Cerita Song Joong Ki Song Joong Ki mengatakan kemistri dirinya dengan Jon Yeo Bin terjalin sangat erat ketika mereka syuting bersama selama 8 bulan lamanya Ia mengatakan Jon Yeo Bin memiliki sifat yang cocok dengan dirinya Dia orang yang sangat perhatian, dia memperhatikan aktor yang bermain sebagai lawan mainnya Dan dalam aspek itu, kepribadian kami sangat cocok, tutur Song Joong Ki Setelah acara itu, nama Song Joong Ki dan Jon Yeo Bin menjadi viral di berbagai media sosial, terutama di Twitter Dalam sebuah wawancara untuk BIFF, Bintang Descendants of the Sun membicarakan tentang pertemuannya dengan Jon Yeo Bin Yang mengatakan pertemuan mereka di BIFF adalah yang pertama kalinya sejak drama yang mereka bintangi bersama berakhir beberapa bulan yang lalu Ia beranggapan momen itu disukai banyak penggemar karena melihat mereka sebagai Vincenjo dan Hong Chao Aku tiba duluan dan menoleh saat nama artis Jon Yeo Bin dipanggil Banyak fans yang menyukai momen itu karena terlihat seperti Vincenjo sedang memandang Hong Chao, kata Song Joong Ki Dikutip malang terkini dari Never Ia mengatakan kemistri mereka terbangun dengan baik karena telah bersama selama 8 bulan Yakni ketika syuting drama Vincenjo Kemistri dengan Jon Yeo Bin terbangun dengan baik karena kami hampir selalu bersama dalam kurun waktu 8 bulan Sambungnya Terakhir ia mengungkapkan Jon Yeo Bin memiliki sifat yang sangat perhatian dan cepat menyesuaikan diri dengannya Menurutku kerja sama tim kami bagus karena Jon Yeo Bin menyesuaikan dirinya padaku Dia sangat perhatian dengan lawan mainnya di drama maupun film Gujar pria yang dijuluki sebagai Duren Duda Keren oleh penggemar Indonesia Gadiran Song Joong Ki di BFF 2021 merupakan pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir Song Joong Ki terakhir kali hadir di BFF 2012 Saat itu ia hadir bersama sutradara Jo Sung Hee dan artis Park Bo Young untuk film Overwolf Boy Tahun ini ia hadir sebagai pembawa acara bersama artis Park Sodam Sekaligus mewakili film Space Sweepers yang juga disutradarai oleh Jo Sung Hee Song Joong Ki mengaku merasa tersentuh bisa menonton sambil duduk bersama sutradara Jo Sung Hee Namun dia mengaku terdapat perbedaan antara tahun ini dan 10 tahun yang lalu Jika ada sesuatu yang berbeda saya menontonnya dengan Park Bo Young saat itu Tetapi saya akan menontonnya dengan Ji Soon Kyu tahun ini Wujar Song Joong Ki seperti dilansir Star News Vian Ever pada minggu kemarin Meskipun senang bertemu sutradara Jo Sung Hee dan aktor Ji Soon Kyu Song Joong Ki merasa sedih Yo Hee Jin dan Kim Tae Ri tidak bisa bergabung dengan mereka di BFF 2021 Song Joong Ki merasa senang bisa hadir di BFF Terutama saat melihat sutradara dan veteran terkenal industri film ikut mempersiapkan acara tersebut Saat ditanya bagaimana ia melihat dirinya 10 tahun ke depan Song Joong Ki mengaku belum terlalu banyak memikirkannya Dia hanya merasa akan tua Tidak banyak saya hanya berpikir saya sudah tua Saya pikir saya masih hidup dengan rajin Dan saya merasa seolah-olah saya harus hidup lebih rajin lagi Kata pemeran Vincent Yu tersebut Well guys sekian dulu berita dari kabar Dracor Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya